Bangao Sakti Jili 72. Ketika mereka bertiga sedang berbisik-bisik, mendadak terdengar suara langkah ringan terus bergeser, maka seketika juga mereka berhenti berbisik. Itulah suara langkah Choyong dan Kaitian Kau Chu, ternyata mereka menuju pintu gua, setelah itu, terdengar pula suara siulan Kaitian Kau Chu. Ketika mendengar suara siulan itu, Pek Yun Hui terkejut dan segera berbisik. Sepertinya Kaitian Kau Chu berdiri di hadapan pintu gua. Mari kita kesana ajak si Aibun Yun. Mereka bertiga bergan dengan tangan menuju pintu gua, dan pada waktu bersamaan terdengarlah suara. Krek! Krek! Ternyata pintu gua itu mulai dibuka, Kaitian Kau Chu dan Choyong yang berdiri di depan pintu gua itu, telah bersiap-siap melancarkan pukulan apabila muncul orang yang mencurigakan. Para anggota, dengarlah baik-baik seru Kaitian Kau Chu. Kalian semua boleh keluar satu persatu, tapi harus menyebut nama dan kedudukan. Bagi yang telah terluka, tidak boleh dipapah, harus berjalan sendiri. Setelah Kaitian Kau Chu berseru begitu, tak lama kemudian terdengarlah para anggota berjalan keluar sambil menyebut nama dan kedudukan masing-masing. Kakak Yun bisik Pek Yun Hui. Kaitian Kau Chu menggunakan care itu, kita harus bagaimana? Itu memang merepotkan, sebab kita tidak tahu pasti nama para anggota dan kedudukan mereka, kalau kita sembarangan menyebut, pasti Kaitian Kau Chu akan mengetahui sahut si Aibun Yun. Kalau begitu, apakah kita harus diam di sini? Pek Yun Hui menarik nafas panjang. Tidak juga, ujar B.E. Kun Bu mendadak engkau punya akal tanya Pek Yun Hui. Chow Yong telah kehilangan Teng Tian Sin Chin, jadi kita bertiga cukup kuat menghadapinya dan Kaitian Kau Chu sedangkan dia dan Kaitian Kau Chu pun tidak akan yakin dapat mengalahkan kita bertiga, sahut B.E. Kun Bu menjelaskan. Maksudmu Kaitian Kau Chu ingin mengurung kita di dalam gua ini? Tanya Pek Yun Hui cepat benar, sahut B.E. Kun Bu. Oh yaf di dalam gua ini banyak anggota Kaitian Kau yang terluka, apakah yang terluka itu akan ditinggal begitu saja? Tanya si Aibun Yun. Tentu, sahut B.E. Kun Bu lagi. Kaitian Kau Chu dan Chow Yong berhati kejam, maka mereki akan melakukan apapun. Kalau begitu, Kaitian Kau Chu memang berniat mengurung kita di dalam gua ini, Pek Yun Hui menarik nafas panjang. Menurut aku, memang begitulah, B.E. Kun Bu juga menarik nafas. Itu belum tentu, ujar si Aibun Yun. Kakak Yun, kenapa engkau mengatakan begitu? Tanya Pek Yun Hui heran. Teng Tian Sin Chin berada di dalam gua ini, maka bagaimana mungkin Chow Yong tidak mengambilnya? Tidak mungkin tidak akan membiarkan senjata pusaka itu jatuh ke tangan kita, sahut si Aibun Yun. Mungkin Chow Yong tidak berpikir sampai ke situ, ujar Pek Yun Hui. Mari kita mundur dulu, setelah itu barulah berunding lagi mereka bertiga berjalan mundur sambil bergan dengan tangan. Kira-kira setengah jam kemudian, suasana di dalam gua tersebut sudah berubah sepi. Apakah masih ada orang yang tertinggal di dalam gua suara Kaitian Kau Chu? Tidak ada sahutan, dan yang terdengar hanya suara keluhan dan rintihan ternyata para anggota yang terluka itu masih belum meninggalkan gua tersebut. Akan tetapi, Kaitian Kau Chu dan Chow Yong sama sekali tidak mempedulikan mereka, berselang sesaat. Kedua orang itu tertawa gelak. Hahaha kemudian terdengar suara seruan Kaitian Kau Chu. Pek Yun Hui, kalian akan terkurung di sini. Nanti kami akan kemari menengok kalian lagi. Adik Pek, bisik si Aibun Yun. Kini lahatnya kita menerjang keluar. Weh jangan nih cegah Pek Yun Hui. Kait Van Kau Chu pasti sudah bersiap siaga, kita pasti celaka apabila menerjang keluar. Kau Chu jangan tinggalkan kami, seru para anggota Kaitian Kau yang terluka. Tiada suara sahutan, yang terdengar hanya suara pintu gua ditutup, yang kemudian disusul oleh suara tawa Kaitian Kau Chu dan Chow Yong yang kian menjauh. Bab ke-29 berupaya meloloskan diri dari gua. Setelah pintu gua itu tertutup, terdengarlah suara cacian para anggota Kaitian Kau yang terluka. Pek Yun Hui, Si Aibun Yun dan B.E. Kun Bu diam saja, berselang sesaat. Pek Yun Hui mulai bersuara. Kita nyalakan sebuah obor, lihat bagaimana keadaan di dalam gua ini. Si Aibun Yun dan B.E. Kun Bu segera menyalakan beberapa buah obor, dan seketika gua itu jadi terang, tampak belasan anggota Kaitian Kau tergeletak dalam keadaan luka berat. Mereka semua memandang Pek Yun Hui, Si Aibun Yun dan B.E. Kun Bu dengan penuh rasa takut. Pek Yun Hui mendekati mereka, menggigilah mereka karena mengira Pek Yun Hui akan turun tangan membunuh. Mereka, setelah berada di hadapan mereka, Pek Yun Hui tertawa dingin. Kalian semua bergabung dengan Kaitian Kau, hanya karena ingin mengandal pada kepandayan Kau untuk memusuhi sembilan partai besar. Namun di saat kalian terluka parah seperti ini, Kaitian Kau malah meninggalkan kalian semua jadi kini kalian tahu bagaimana hatinya, bukan? Para anggota Kaitian Kau yang terluka itu diam saja, namun Pek Yun Hui tahu, saat ini mereka sangat membenci dan mendendam pada Kaitian Kau Chu. Kalian boleh berlega hati, kami tidak akan membunuh kalian, namun kalian harus bertobat dan harus segera kembali ke jalan yang benar ujar Pek Yun Hui dan menambahkan kalaupun kalian tidak terluka berat, kami juga tidak akan membunuh kalian, yang penting kalian harus bertobat. Betapa girang dan terharup para anggota Kaitian Kau, setelah mendengar apa yang dikatakan Pek Yun Hui, mereka semua langsung bersorak-sorai walau dalam keadaan luka berat. Di antara kalian, siapa yang tahu bagaimana kera keluar dari gua ini tanya Pek Yun Hui. Peli Hiap, sahut salah seorang dari mereka yang berusia agak tua. Sui Ite untuk keluar dari tempat ini. Kenapa? Tanya Siye Bun Yun. Sebab gua ini berada di dalam perut gunung, dan hanya ada satu jalan yang menuju kemari, jawab orang tua itu menjelaskan sedangkan jalan itu ditutup dengan tujuh buah pintu besi yang sangat tebal karena itu, kita sama sekali tiada harapan untuk meninggalkan tempat ini. Tintu besi itu tidak bisa dibuka tanya B.E. Kun Bu. Ya ah orang tua itu menarik nafas panjang, Kaitian. Kau Chu punya dua orang keperayaannya. Tanpa ada. Perintah dari Kau Chu, ketujuh pintu itu tidak akan dibuka. B.E. Kun Bu, Siye Bun Yun dan Pek Yun Hui tertegun mereka saling memandang dengan kening berkerut-kerut, lama sekali barulah Siye Bun Yun membuka mulut. Adik Pek, lebih baik kita ambil Teng Tian Xin Xin Du Iu punya senjata pusaka itu juga perumah, sahut Pek Yun. Hui sambil tersenyum getir kita tidak bisa keluar. Peli Hiap, panggil salah seorang yang lain dengan suara lemah. Aku, aku ingin bicara. Siye Bun Yun, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu langsung memandang orang itu. Ternyata orang itu masih muda dan berwajah hitam. Engkau mau bicara apa tanya Siye Bun Yun? Kedua orang, kedua orang keperayaan Kau Chu itu ada ah, sahut orang itu terputus-putus. Kedua orang itu berada di tempat hampir setengah mil dari sini, bagaimana mungkin mereka itu akan kemari? Lagi pula mereka tidak bernyali begitu besar untuk membukakan ketujuh pintu besi itu. Kakak Pek Ujar B.E. Kun Bu sambil menarik nefas, kelihatannya Choh Yong memang ingin mengurung kita di sini sampai kita mati. Aku tidak peraya teriak Siye Bun Yun. Usai berteriak, Siye Bun Yun langsung melesat ke atas, ternyata ia mengambil Teng Tian Xin Xin yang tertancap di dinding gua. Kedua kakinya menginjak pada batu yang menonjol di dinding gua, kemudian melancarkan beberapa pukulan ke arah Teng Tian Xin Xin yang tertancap itu. Bum! 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 Batu yang hancur berhamburan, ternyata Teng Tian Xin Xin itu menancap sampai ke daem. Setelah batu-batu di sekitarnya hancur, barulah pangkal senjata itu menongol. Siye Bun Yun memegang pangkal senjata itu, lalu meloncat ke bawah sambil mencabut senjata tersebut. Kra Aang! Teng Tian Xin Xin telah terabut dari dinding gua. Setelah kedua kaki Siye Bun Yun menginjak tanah, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu segera mendekatinya, dan memperhatikan senjata itu dengan seksama dan kagum. Co Hiong licik sekali, namun kali ini dia justru salah perhitungan, ujar Siye Bun Yun. Aku tidak peraya, kalau setelah memperoleh senjata ini, kita masih tidak mampu membuka pintu besi itu. Kakak Yun Pek Yun Hui menggeleng gelengkan kepala, jangan terlampau yakin. Haha Siye Bun Yun tertawa, melubangi sedikit demi sedikit. Bukankah akhirnya akan jadi lubang besar? Oh Pek Yun Hui menatapnya kalau begitu, bolahlah dicoba. Mereka bertiga mendekati pintu gua, Siye Bun Yun mengangkat Teng Tian Xin Xin, lalu ditusukkan pada pintu gua itu sekuat-kuatnya. Kraak pintu gua yang terbuat dari besi tebal itu langsung berubang. Bagaimana Siye Bun Yun tertawa? Melihat itu, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu merasa girang sekali. Siye Bun Yun mencabut senjata itu, lalu ditusukannya. Lagi, akan tetapi, mendadak wajahnya tampak berubah, dan sekujur badannya bergetar-getar lalu roboh. Bukan main terkejutnya Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu. Mereka berdua segera membungkukan badan sambil memandang Siye Bun Yun. Kenapa? Tanya Pek Yun Hui. Cepat. Cepat tutup lubang kecil itu seru Siye Bun Yun. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu saling memandang. Kemudian B.E. Kun Bu bertanya Iagi. Memangnya kenapa? Cepat tutup lubang itu, kalau tidak, kita pasti mati sahut Siye Bun Yun lagi. S.R.R.T. Pek Yun Hui segera merobek ujung bajunya, kemudian menyumbat lubang kecil pada pintu itu. Jangan menghadap lubang kecil itu seru Siye Bun Yun. Pek Yun Hui mengangguk, lalu memiringkan badannya. Setelah itu barulah menyumbat lubang kecil itu dengan sobekan bajunya. M.A.A. Siye Bun Yun menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Kecerdasanku masih di bawah Coh Yong. Ternyata dia telah menduga kita akan memperoleh tengkian sinci itu, lalu melubangi pintu gua dengan senjata tersebut. Maka dia mengatur semacam hawa beracun di luar. Apabila pintu gua itu berlubang, hawa beracun itu pasti menerobos masuk. Kalau begitu, bagaimana baiknya tanya Pek Yun Hui? Adik Pek, untung aku cepat menutup pernafasanku, jadi cuma terhisap sedikit hawa beracun itu. Dengan bantuanmu, hawa beracun yang kuhisap itu pasti dapat didesak keluar. Pek Yun Hui menarik nafas lega, kemudian membantu Siye Bun Yun mendesak keluar hawa racun yang ada di dalam tubuhnya. B. E. Kun Bu mengambil tengkian sincin dari tangan Siye Bun Yun, lalu berjalan mondar-mandir dengan hati kacau balau, bagaimana keadaan Li Cheng Loon? Apabila tidak menemukan ular kilat hijau, Li Cheng Loon jelas tidak akan tertolong, lalu apa artinya ia hidup di Duma? Akhirnya ia menarik nafas panjang, kemudian duduk di atas sebuah batu dan menatap para anggota kaitian kau itu, kelihatannya mereka semua menaruh harapan pada mereka bertiga. Kalian semua telah melihat, walau kami memegang senjata pusaka itu, namun di luar telah dipasang hawa beracun, jadi kita semua sulit untuk meloloskan diri dari sini, ujar B. E. Kun Bu pada para anggota kaitian kau. B. E. Siow Hiap, kami sudah melihat itu, sahut orang tua tadi. Di antara kalian, apakah benar tiada seorang pun yang tahu, ada atau tidak jalan lain di dalam gua ini tanya B. E. Kun Bu. Para anggota kaitian kau hanya saling mimandang, sama sekali tidak mengeluarkan suara, tiba-tiba mendadak terdengar suara yang sangat lemah, mirip suara rintihan. B. E. B. E. Siow Hiap, tanda petik. B. E. Kun Bu segera memandang ke tempat suara itu, tampak seseorang tergeletak di situ, orang itu berusaha bangun, namun jatuh lagi. Setelah melihat wajah orang itu, B. E. Kun Bu merasa kenal, karena pernah melihatnya di Tuan Hunya. Dia adalah salah seorang anggota dari sembilan partai besar. B. E. B. E. Siow Hiap, aku, aku adalah murid Pet Paisin Ong Tue Seng, partai HW Asan. Apakah, apakah B. E. Siow Hiap masih ingat padaku? Kalau begitu, engkau murid murtad, sahut B. E. Kun Bu. Sebab engkau telah bergabung dengan kaitian kau. Aku, aku sangat menyesali namun, sudah terlambat, orang itu menarik nafas panjang. B. E. Kun Bu mendekatinya, lalu memeriksa nadinya, dia sudah lemah sekali dan kelihatannya sudah mendekati ajal. Ada urusan apa engkau memanggitku tanya B. E. Kun Bu. Aku, aku pernah diperayai kau cu, pada suatu hari. Aku dengar dari kau cu, bahwa di dalam gua ini terdapat, sebuah terowongan. Oh B. E. Kun Bu Gerang bukan main. Di mana terowongan itu? Akan tetapi, mendadak sepasang metal orang itu mendelik dan tenggorokannya mengeluarkan suara krok, namun masih mampu mengangkat sebelah tangannya ke atas. Kelihatannya ia menunjuk terowongan tersebut, tapi begitu sebelah tangannya terangkat ingin menunjuk, mendadak turun kembali. Kawan, B. E. Kun Bu menggoyang-goyangkan bahunya. Tetapi orang itu sudah tak berfernyawa lagi. B. E. Kun Bu memandang Pek Yun Hui, ternyata gadis itu masih berusaha mendesak keluar racun yang ada di tubuh Siye Bun Yun, kemudian B. E. Kun Bu memandang anggota kaitian kau yang lain, lalu berkata, K. I. On semua pasti sudah mendengar apa yang dikatakan orang itu, bukan? Mereka semua mengangguk. Oleh karena itu, kita masih mempunyai harapan untuk meloloskan diri dari sini jadi kalian jangan putus asa. Setelah B. E. Kun Bu mengatakan begitu, para anggota kaitian kau mulai tampak bersemangat. Kini kita sudah tahu, di dalam gua ini terdapat sebuah terowongan, hanya saja kita tidak tahu di mana terowongan itu, tapi kalau kita cari dengan teliti, pasti akan ketemu, maka sekarang kalian harus mengobati luka masing-masing. Apabila bisa menemukan terowongan itu, kita akan meloloskan diri bersama dari gua ini, ujar B. E. Kun Bu. Seusai berkata demikian, B. E. Kun Bu mendekati pintu gua, lalu memeriksa dengan cermat, bahkan tangannya merabah-rabah ke sana kemari pada dinding gua pula. Akan tetapi, walau sudah setengah jam lebih, ia masih belum menemukan terowongan yang dimaksud, padahal setiap batu yang agak menonjol pada dinding gua telah diperiksanya dengan teliti. B. E. Kun Bu berdiri termangu-mangu. Berselang sesaat ia mulai memeriksa lagi, tetapi, tetap tidak menemukan terowongan rahasia itu, B. E. Kun Bu mengerutkan kening, mungkinkah di dalam gua ini tidak terdapat terowongan rahasia? Orang itu mengatakan ada, mungkin cuma khayalan di saat mendekati ajal. Namun itu tidak mungkin, sebab orang itu masih mengenali B. E. Kun Bu, jadi tidak mungkin orang itu omong ngawur. Setelah berpikir demikian, B. E. Kun Bu mulai memeriksa ke sana kemari lagi. Tapi dia tetap tidak menemukan sesuatu, pada saat bersamaan, beberapa anggota kaitian kau yang sudah agak sembuh, mulai memeriksa ke sana kemari. Boleh dikatakan seluruh gua itu telah mereka periksa, namun terowongan rahasia tetap tidak dapat ditemukan. B. E. Kun Bu berdiri mematung dengan kening berkerut-kerut, kelihatannya sedang berpikir keras. Semua dinding gua telah diperiksa, yang diium, hanya langit-langit dan lantai gua. Berpikir di situ, B. E. Kun Bu tampak bersemangat. Kalian periksa lantai gua ini perintah B. E. Kun Bu pada orang-orang yang masih memeriksa ke sana kemari itu. Kemudian B. E. Kun Bu menyongahkan kepala memandang ke langit-langit gua. Tinggi gua itu tidak rata, ada yang setinggi 3 depa, 2 depa dan ada pula yang dapat diraih dengan tangan. B. E. Kun Bu mulai memeriksa langit-langit gua yang paling tinggi, ia melesat ke atas, lalu bergantung di langit-langit dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mengeluarkan tengtian sincin. Karena senjata itu memancarkan cahaya, maka B. E. Kun Bu bisa melihat langit-langit gua itu dengan jelas. B. E. Kun Bu terus memeriksa di langit-langit gua, namun tetap tidak menemukan terowongan rahasia itu. Adik Kun Bu terdengar suara seruan Pek Yun Hui. Engkau sedang berbuat apa? Ternyata Pek Yun Hui telah usai membantu siai Bun Yun mendesak keluar hawa racun tersebut. Begitu mendengar seruan itu, B. E. Kun Bu segera melayang turun seraya menyaut. K. 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 Pek, tadi ada salah seorang murid H. W. Asan P. memberitahukan, bahwa di dalam gua ini terdapat sebuah terowongan rahasia, maka aku terus mencari terowongan rahasia itu. Oh, ya Pek Yun Hui tampak girang sekali. Tape, B. E. Kun Bu tersenyum getir ya atau tidak, aku tidak berani memastikannya, sebab sejak tadi aku memeriksa ke sana kemari, sama sekali belum menemukan apa-apa. Daripada kita duduk menunggu, memang lebih baik mencari terowongan rahasia itu, ujar Pek Yun Hui, benar ada atau tidak? Tidak ada ruginya bagi kita mencari adik Kun Bu, aku akan membantumu memeriksa langit-langit gua ini. Baik, B. E. Kun Bu mengangguk. B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui mulai memeriksa langit-langit gua, walau mereka berdua telah memeriksa seluruh langit-langit gua, tapi tidak menemukan apa-apa. B. E. Kun Bu melayang turun, lalu memandang beberapa orang yang sedang memeriksa permukaan dasar gua itu seraya bertanya, apakah kalian menemukan sesuatu? Orang-orang itu menggelengkan kepala sambil tersenyum getir, dan B. E. Kun Bu mulai tampak putus asa. Pek Yun Hui melayang turun, lalu memandang si E. Bun Yun yang wajahnya mulai kemerah-merahan, legalah hatinya, dan kemudian memandang B. E. Kun Bu. Kupikir, mungkin murid H. W. Asan itu cuma omong kosong, ujarnya sambil menarik nafas. Kalau begitu, kita. Ucapan B. E. Kun Bu diputuskan oleh. Seruan seseorang. B. E. Siou Hiap, Pek Li Hiap. Di sini kedengarannya seperti kosong. B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui segera ke tempat itu. Ternyata tempat itu agak tinggi, merupakan tempat duduk Ketian Kau Chu dan wakilnya. B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui melihat seseorang berjongkok di situ, tangannya mengetuk permukaan tempat itu dengan sebuah batu, lalu menempelkan telinganya pada tempat itu. Nah, kalian berdua coba dengar ujar orang itu, B. E. Kun Bu memasang kuping, begitu pula Pek Yun Hui. Kemudian, orang itu mengetuk lagi, tidak salah, di bawah tempat itu memang kedengaran kosong, B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui saling memandang, kemudian menempelkan telinga pada permukaan tempat itu. Tak lama, wajah mereka tampak berubah serius. Ternyata mereka mendengar suara seperti arus air. B. E. Kun Bu bangkit berdiri, lalu memperhatikan tempat yang agak tinggi itu. Tempat itu menyerupai atau berbentuk seperti sebuah batu yang menonjol dari bawah, dan tampak alami, kalau benar itu mulut terowongan rahasia, memang sulit diduga. Setelah memperhatikan tempat itu, B. E. Kun Bu mengeluarkan tengtian sincin. Ditusukannya senjata itu pada tempat tersebut sehingga menancap, begitu senjata tersebut dicabutnya, munkratlah air ke atas bagaikan air manjur. Mungkin di bawah tempat ini terdapat sebuah sungai yang sangat deras harusnya, ujar Pek Yun Hui. K. K. Pesahut B. E. Kun Bu. Mungkin terowongan rahasia itu adalah sungai yang di bawah ini. Kalaupun benar, Pek Yun Hui tersenyum getir kita. Juga tidak akan dapat meloloskan diri dari sini, kenapa tanya B. E. Kun Bu. Sebab lubang itu sangat keciwi. Pek Yun Hui menarik. Nafas panjang. Aku akan membuat lubang itu jadi besar, ujar B. E. Kun Bu. Ia menusuk lagi, namun mendadak terdengar sebuah seruan. B. E. Siou Hiap, celaka. B. E. Kun Bu segera menoleh, seketika juga tertegun. Ternyata di tempat lain telah digenangi sedikit air. Karena B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui berada di tempat yang agak tinggi itu, maka tidak mengetahuinya. Adik Kun Bu, kita harus cepat cari akal untuk menutup lubang iubang itu, ujar Pek Yun Hui. B. E. Kun Bu segera mengambil batu untuk menutupi lubang iubang itu, tapi air masih terus munkrat ke atas. Sye Bun Yun yang duduk bersilah itu membuka matunya. Ketika melihat air itu, ia terkejut sekali. Apakah Choh Yong mengalirkan air ke gua ini tanyanya? Bukan, sahut Pek Yun Hui. Air itu munkrat dari bawah. Kupikir, apa yang dikatakan murid H. W. Asan itu adalah sungai di bawah itu, yang dapat tembus keluar, itu yang kita harapkan, dan kita harus mencobanya, ujar Sye Bun Yun. Pek Yun Hui mengibaskan tangannya ke arah batu yang menutupi lubang iubang itu, dan seketika air pun munkrat ke atas. Setelah menyaksikan itu, Sye Bun Yun bersorak girang. Saudara Sye Bun, apa pula yang terpikirkan? Tanya B. E. Kun Bu. Sye Bun Yun tidak menyahut, melainkan menjulurkan tangannya untuk meraih air yang munkrat itu, lalu ditarik kembali. Pek Yun Hui dan B. E. Kun Bu saling memandang, mereka berdua sama sekali tidak tahu kenapa Sye Bun Yun berbuat begitu. Kalian lihatlah ujar Sye Bun Yun. Apa yang di tanganku? Pek Yun Hui dan B. E. Kun Bu langsung memandang ke telapak tangan Sye Bun Yun. Ternyata di telapak tangan pemuda itu terdapat seekor ikan kecil. Di dalam air itu terdapat ikan, tentunya air itu mengalir dari luar, nah, berarti kita telah menemukan jalan keluar Sye Bun Yun memberitahukan dengan wajah berseru. Apa yang dikatakan Sye Bun Yun membuat semua orang ikut girang? Saudara B. E. Pergunakan Teng Tian Xin itu untuk membuat lubang yang lebih besar lanjut Sye Bun Yun. B. E. Kun Bu mengangguk, lalu menggunakan Teng Tian Xin menusuk-nusuk tempat itu. Tak lama kemudian lubang itu menjadi lebar, dan pancaran air makin rendah, tetapi terus mengalir keluar. Saudara B. E. tanya Sye Bun Yun, rasanya ada berapa tebal batu itu? Tidak sampai setengah meter, sahut B. E. Kun Bu. Kalau begitu, Sye Bun Yun tersenyum, kita mempunyai harapan. Sye Bun Yun mengarah pada para anggota Ketian Kau, kemudian ujarnya dengan suara lantang. Kalian semua harus berdiri di tempat yang agak tinggi, dan apabila air itu menerjang keluar, kalian tidak boleh panik. Ya, sahut mereka semua, lalu berdiri di tempat yang agak tinggi. Adik P. Saudara B. E. Ujar Sye Bun Yun, kita bertiga melancarkan pukulan serentak untuk menghancurkan batu itu. P. Yun Hui dan B. E. Kun Bu mengangguk kemudian mereka bertiga berdiri sambil menghimpun Luak Kang, setelah itu mereka melancarkan pukulan serentak ke arah batu tersebut. Boom. Seketika itu juga air dari bawah menerjang ke luar, terjangan air itu begitu dahsyat sehingga mereka bertiga terdorong ke belakang. Bagaimana sekarang tanya B. E. Kun Bu. Kita sama sekali tidak dapat mendekati lubang, karena terjangan air itu sangat kuat. Itu. Sye Bun Yun memandang P. Yun Hui adik P. Di antara kita bertiga, kepandayanmu yang paling tinggi, cobalah engkau dekati lubang itu. P. Yun Hui mengangguk, lalu menarik nafas dalam-dalam sekaligus menutup pernafasannya, selangkah demi selangkah di dekatinya lubang besar itu. Akan tetapi terjangan air sungguh dahsyat sekali, maka P. Yun Hui melangkah dengan ilmu pemberat badan. Pakaian dia dan rambut P. Yun Hui telah basah kuyuk, ia terus melangkah, dan tak lama kemudian sampai di pinggir lubang itu ia ingin terjun ke dalam lubang itu, tapi terhalang oleh terjangan air yang sangat dahsyat. Mendadak badan P. Yun Hui terpental ke atas, terdorong oleh tenaga terjangan air. Tangannya langsung menggapai langit-langit gua sekaligus bergantung di situ, setelah itu, barulah ia melayang turun. Sementara genangan air di dalam gua itu semakin tinggi, para anggota kaitian kau sudah mulai terendam air. B. E. Kun Bu merasa tidak tega menyaksikannya. Kalian semua boleh naik kemari, jangan terus berendam di situ ujar B. E. Kun Bu. Hektometer Dengu Siai Bun Yun Seraya berkata, mereka itu sering melakukan kejahatan, saudara B. E. tidak perlu menaruh belas kasihan pada mereka. Mereka mau bertobat, maka kita harus memberi kesempatan pada mereka, ujar B. E. Kun Bu sambil menarik nafas. Kalian sudah dengar apa yang dikatakan B. E. Siai Bun Yun? Ayo cepatlah kalian naik kemari. Belasan orang itu mengangguk, lalu naik ke tempat B. E. Kun Bu dan Siai Bun Yun berdiri. B. E. Kun Bu termangu-mangu memandang terjangan air itu. Berselang sesaat ia berseru mendadak. Aku punya akal. Akal apa? Tanya Siai Bun Yun cepat. Kakak Pek bisa terpental tadi, itu disebabkan badannya kurang berat. Kalau badannya diikat dengan batu, mungkin bisa tenggelam ke dalam dan mencari jalan keluarnya, jawab B. E. Kun Bu menjelaskan. Benar, sahut Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui, memang boleh dicoba. Kali ini biar aku saja, ujar B. E. Kun Bu. Tapi, Siai Bun Yun ragu, sebab ia tahu itu cukup berbahaya, justru karena berbahaya. Maka B. E. Kun Bu mau menempuhnya, agar tidak menyusahkan Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui. Tidak Pek Yun Hui menggelengkan kepala, biar aku saja. Sudahlah B. E. Kun Bu memandang mereka, tentunya kalian tahu, itu cukup berbahaya, maka harus aku yang menempuhnya, kalau salah satu di antara kalian yang menempuh bahaya itu, dan kemudian terjadi sesuatu, yang satu pasti berduka sekali, sedangkan aku, biarpun mati, tiada seorang pun akan merasa berduka. Adik Kun Bu Pek Yun Hui tertegun apa maksudmu berkata begitu? Adik Lon kena racun ular kilat hijau, tipis sekali harapannya untuk hidup, kalau aku mati, tentunya kami akan bertemu di alam baka, sahut B. E. Kun Bu sambil menarik nafas panjang. Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun saling memandang, sedangkan B. E. Kun Bu memandang para anggota Ketian Kau. Cepatlah kalian cari tali dan batu serunya. Tampak beberapa orang langsung pergi mencari tali dan batu yang berukuran cukup besar, setelah itu, mereka ikat batu itu di badan B. E. Kun Bu. Perlahan-lahan B. E. Kun Bu melangkah ke lubang itu bagaikan robot, ketika ia sudah dekat dengan lubang itu, Siai Bun Yun berteriak mengingatkannya. Saudara B. E. Apabila badanmu sudah tenggelam, engkau harus cepat-cepat membuka tali itu. Adik Kun Bu, perayalah. Adik Lon tidak akan mati sambung Pek Yun Hui. B. E. Kun Bu manggut-manggut, kemudian ia melangkah maju lagi, namun terhalang oleh terjangan air ia berkertak gigi dan melangkah maju setapak demi setapak, akhirnya mencapai juga pinggir lubang itu. Ia langsung terjun ke dalam lubang itu, dan membiarkan badannya tenggelam. Berselang sesaat, barulah ia membuka matanya, tetapi tak melihat apapun, sebab keadaan di dalam lubang itu gelap sekali. B. E. Kun Bu tahu, kini dirinya sudah berada di dalam sungai. Segeralah ia membuka tali yang mengikat batu di badannya, lalu berenang di dalam air. Tak seberapa lama kemudian, ia melihat ada cahaya di depan. Giranglah B. E. Kun Bu, sehingga bertambah semangat dan terus berenang ke depan. Berselang sesaat, ia sudah semakin mendekati cahaya itu. Setelah itu, barulah ia muncul di permukaan air. B. E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam, lalu menengok ke sana kemari. Ternyata ia berada di dalam sebuah telaga yang dikelilingi gunung. Segeralah ia berenang menepi setelah sampai di tepi, ia naik, lalu duduk beristirahat di situ. Kini ia sudah berani memastikan, lubang di dalam gua itu merupakan jalan untuk meloloskan diri. Akan tetapi bagaimana cari ia kembali ke dalam gua untuk memberitahukan pada Pek Yun Hui dan Sye Bun Yun? Tentunya tidak bisa berenang ke tempat itu lagi. B. E. Kun Bu terus berpikir, akhirnya mengambil keputusan untuk mencari pintu masuk gua itu. Ia harus membuka semua pintu besi yang ada di dalam gua, agar Sye Bun Yun, Pek Yun Hui dan lainnya bisa selamat. Setelah mengambil keputusan itu, B. E. Kun Bu menggenggah meratera Teng Tian Xin Chin sambil berjalan ke depan. Tapi B. E. Kun Bu tidak tahu persis di mana gua itu, sebab ketika ia dibawa ke sana dalam keadaan pingsan, untung ia masih ingat bentuk gunung itu, ia lalu memandang ke depan, tampak sebuah gunung yang berbentuk seperti dalam ingatannya. Segeralah ia menuju gunung tersebut setibanya di kaki gunung, tampak pula sebuah gua di situ. B. E. Kun Bu mulai tegang, namun tetap menerobos ke dalam agak gelap di dalam gua itu. Di saat ia ingin melangkah, tiba-tiba terdengar suara tawa dari dalam, ia cepat-cepat berhenti dan terkejut bukan main, sebab ia mengenali suara tawa itu, yang tidak lain adalah suara tawa Cho Hyong. Kau cu boleh berlegah hati, suara Cho Hyong, di pintu besi ke-6 dan ke-7 telah dipasang hawa beracun. Maka meskipun mereka bisa memboboi pintu itu dengan Teng Tian Xin Chin, tapi tidak akan terluput dari hawa beracun tersebut. Suara itu berasal dari sebelah kiri B. E. Kun Bu segera bersembunyi di tempat yang gelap. Cho Hyong suara kaitian kau cu. Engkau belum tahu, bahwa di dalam gua terdapat sebuah sungai di bawah tanah yang bisa menembus ke luar. Kalau mereka menghancurkan batu itu, pasti dapat meloloskan diri. Haha Cho Hyong tertawa, kalau mereka menghancurkan batu itu, otomatis air sungai akan mengalir masuk, dan mereka semua akan mati terendam, lagi pula masih ada belasan orang yang terluka di sana, tidak mungkin mereka tega meninggalkan orang-orang yang terluka itu. NGMM Kaitian kau cu manggut-manggut hanya saja, apakah kedua penjaga pintu itu dapat? Di perayatannya Cho Hyong mendadak. Sudah lama kedua orang itu ikut aku, dan mereka berdua setia sekali padaku, sahut Kaitian kau cu yakin. Hati manusia sulit diduga, kita harus mengawasi mereka ujar Cho Hyong. Cukup engkau saja yang mengawasi mereka sahut Kaitian kau cu. Engkau berjalan dari sini ke depan, ada sebuah batu bulat di sana, putar batu bulat itu, engkau akan sampai di ruang pengontrol. B.E. Kun Bu yang mencuri pembicaraan itu, Girang bukan main ketika mendengar pembicaraan Kaitian kau cu. Ketika ia ingin memutarkan badannya menuju tempat itu, tiba-tiba terdengar suara krek tampak Cho Hyong berjalan keluar dari salah sebuah pintu batu, cepat-cepat B.E. Kun Bu bersembunyi lagi, sedangkan Cho Hyong terus berjalan ke depan. Sesungguhnya B.E. Kun Bu sudah ingin menyerang Cho Hyong, namun karena ia tahu, Kaitian kau cu berada tak jauh dari situ, maka ia tidak berani bertindak sembarangan. Cho Hyong sudah berjalan agak jauh, tapi B.E. Kun Bu sama sekali tidak merasa menyesal, sebab ia memang harus berhati-hati. Setelah Cho Hyong berada sejauh beberapa depa, barulah B.E. Kun Bu mengikutinya dari belakang. Cho Hyong melangkah tidak tergesa-gesa. Maka gampang sekali B.E. Kun Bu mengikutinya, namun ia sama sekali tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Tak lama kemudian, Cho Hyong berhenti di sebuah pintu batu, segeralah B.E. Kun Bu bersembunyi. Cho Hyong berdiri mematung di situ, kelihatannya ia sedang memikirkan sesuatu, sepasang alisnya terangkat, kemudian memandang ke depan, kebetulan B.E. Kun Bu sudah bersembunyi maka Cho Hyong tidak melihatnya. Tiba-tiba Cho Hyong mengetuk pintu batu itu, dan terdengarlah suara sahutan dari dalam. Ini adalah tempat terlarang, siapa berani kemari mengetuk pintu? Sialan kalian sahut Cho Hyong, aku Cho Hyong ternyata adalah, suara di dalam berubah ketakutan. Wakil Kau Chu, maaf. Kami tidak tahu kedatangan Wakil Kau Chu. Tak lama pintu batu itu terbuka, dan B.E. Kun Bu memandang ke dalam, tampak banyak terdapat batu bulat di situ, sedangkan kedua orang yang di dalam itu berusia enam puluhan, tetapi masih tampak gagah. Cho Hyong melangkah ke dalam, lalu pintu batu itu tertutup kembali secepat kilat. B.E. Kun Bu melesat ke pintu batu itu, lalu pasang kuping. Apakah ada yang mencurigakan kemari? Tanya Cho Hyong. Lapor pada Wakil Kau Chu, ini adalah tempat terlarang, jawab salah seorang tua itu, kalau tiada perintah dari Kau Chu, siapapun tidak berani kemari. Kini aku sudah kemari, kalian mau apa? Tanya Cho Hyong mendadak. Wakil Kau Chu omong beranda, salah seorang tua itu tertawa. Setelah mendengar perakapan itu, B.E. Kun Bu yakin, bahwa Cho Hyong akan turun tangan jahat terhadap kedua orang tua itu, ia lalu mengeluarkan Teng Tian Xin Xin, dan tangan kirinya mengetuk pintu batu itu. Siapa terdengar suara sahutan bertiga dari dalam? Ada perintah dari Kau Chu B.E. Kun Bu menyerahkan. Suaranya, Wakil Kau Chu dipanggil. Aku baru saja berpisah dengan Kau Chu, kenapa mendadak dipanggil? Tanya Cho Hyong. Maaf, aku cuma diperintah begitu, tidak tahu apa sebabnya, sahut B.E. Kun Bu dengan hati berdebar-debar. Hektometer dengus Cho Hyong. Bukakan pintu. B.E. Kun Bu semakin tegang, ia meluruskan Teng Tian Xin Xin ke depan, begitu pintu itu terbuka, B.E. Kun Bu langsung maju selangkah sambil menuding dada Cho Hyong dengan senjata itu. Kejadian itu sungguh di luar dugaan Cho Hyong, sehingga ia tak dapat berkutik, tetapi masih sempat menyurut mundur dua langkah. Akan tetapi, B.E. Kun Bu segera melangkah ke depan, maka Cho Hyong tetap tidak bisa bergerak sama sekali, lebih celaka lagi punggungnya telah membentur dinding di situ. Cho Hyong B.E. Kun Bu tertawa dingin, engkau tidak sangka aku akan muncul mendadak disini kan? Saat ini, dada Cho Hyong masih ditodong dengan Teng Tian Xin Xin. Bahkan senjata itu telah menembus bajunya, sehingga dadanya mengucurkan sedikit darah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ia berani sembarangan bergerak? Ia hanya berlaku setenangnya, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Kukira siapa, tidak taunya saudara B.E. Cho Hyong B.E. Kun Bu menatapnya dingin, perumah engkau banyak omong. Usai berkata begitu, B.E. Kun Bu mengibaskan tangannya agar pintu ruang batu itu tertutup kembali, lalu membentak kedua orang tua penjaga tersebut. Cepat bukakan ketujuh pintu besi itu. Wajah kedua orang tua itu tampak menghijau. Miwaka melangkah ke belakang sambil memandang B.E. Kun Bu, namun tidak membuka ketujuh pintu besi tersebut. B.E. Kun Bu tahu jelas, walau kini ia telah menguasai Cho Hyong, namun akan diketahui oleh orang kalau ia terlalu lama di situ, dan tentunya akan dilaporkan pada kaitian Kau Chu. Sedangkan P.E. Yun Hui dan Siye Bun Yun masih terkurung di dalam, apabila ia tidak bertindak cepat, kemungkinan besar P.E. Yun Hui dan Siye Bun Yun akan mati tergenang air. Hai! Kalian dengar tidak? B.E. Kun Bu mulai gugup, cepat buka ketujuh pintu besi itu. Akan tetapi, kedua orang tua itu masih tetap tak bergerak hektometer dengus B.E. Kun Bu. Apakah kalian bosan hidup? Silakan bunuh kami berdua sahut kedua orang tua itu. Serentak! B.E. Kun Bu tertegun ia sama sekali tidak menyangka kalau kedua orang tua itu begitu setia terhadap kaitian Kau Chu. Ha! Ha! Co Hyong tertawa gelap kalaupun engkau membunuh kami bertiga, belum tentu akan dapat menolong P.E. Yun Hui dan Siye Bun Yun yang terkurung itu. Lagi pula para anggota kaitian Kau sangat setia pada Kau Chu. B.E. Kun Bu betul-betul tidak tahu harus berbuat apa. Namun kemudian ia mendadak teringat sesuatu. Kalian berdua. Apakah kalian punya seorang famili di dalam kaitian Kau? Tanya B.E. Kun Bu pada kedua orang tua itu. Muka orang itu penuh blow. Kalau benar kenapa sahut kedua orang tua itu? Kalian begitu setia terhadap Kau Chu, tapi dalam pandangan kaitian Kau Chu dan Co Hyong, Kalian tak ubahnya seperti semut. Ujar B.E. Kun Bu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Hektometer dengu salah seorang dari kedua orang itu. Tahukah kalian, ada belasan anggota kaitian Kau yang ikut terkurung di dalam? Bahkan mereka masih dalam keadaan terluka, dan famili kalian itu justru terkurung di situ juga. Wajah kedua orang itu tampak mulai berubah setelah mendengar ucapan B.E. Kun Bu, dan itu membuat Co Hyong terkejut sekali. Saudara B.E. Ujarnya agar kedua orang tua itu tidak terpengaruh oleh kata-kata B.E. Kun Bu. Engkau minasi hati orang supaya tidak setia, bukankah engkau akan menjadi lelaki tidak sejati? Co Hyong. Engkau berhati jahat, licik dan kejam. Kalau engkau masih banyak omong, aku tidak akan mengampunimu, dan segera membunuhmu sahut B.E. Kun Bu dingin. Kali ini B.E. Kun Bu kelihatan tidak main-main, maka Co Hyong tidak berani banyak omong lagi sedangkan kedua orang tua itu masih tampak tertegun. Apakah omonganmu itu ada buktinya? Tanya salah seorang tua itu. Aku adalah B.E. Kun Bu. Selama ini aku tidak pernah berbicara bohong, sahut B.E. Kun Bu sambil tersenyum buka saja pintu besi itu, agar kalian tahu aku berbicara sesungguhnya atau berbohong. Kedua orang tua itu saling memandang dan tampak serba salah dengan wajah muram, namun mereka berdua tetap tidak bergerak sama sekali sementara B.E. Kun Bu mendorong Teng Tian Xin Chin ke depan sedikit. Dada Co Hyong terasa sakit sekali, dan ia pun segera berseru. Sabar, saudara B.E. Kalau begitu, engkau harus memberitahukan kedua orang itu, bahwa apa yang kukatakan tadi memang benar adanya. T. Tidak salah, ujar Co Hyong sambil menahan sakit memang benar apa yang dikatakan saudara B.E. Kedua penjaga itu terbelalak dan tertegun, kemudian mereka berdua berteriak-teriak dengan penuh kegusaran. Kau cu, engkau begitu kejam, jangan mempersalahkan kami lagi. Mereka berdua segera mendekati salah satu batu bulat yang terdapat di situ, lalu memutarnya dan B.E. Kun Bu pun menarik nafas lega. Co Hyong, kini engkau masih mau bilang apa B.E. Kun Bu menatapnya tajam dan dingin. Saudara B.E., biar bagaimanapun engkau harus mengingat Budi Co Hyong menarik nafas panjang. Budi apa bentak B.E. Kun Bu? Li Cheng Lon kena racun ular kilat hijau, aku yang telah menyelamatkannya dengan emped ular kilat hijau, maka secara tidak langsung aku telah menaruh budi padamu. Kini racun itu telah punah dari dalam tubuhnya, dia tertoong. Betapa girangnya B.E. Kun Bu mendengar ucapan itu, namun kemudian wajahnya mulai tampak gusar lagi. Co Hyong, engkau pernah memberitahukan padaku bahwa Li Cheng Lon sudah mati, kenapa sekarang malah bilang dia tertolong, dan engkau yang menolongnya? Co Hyong mulai berkeringat dingin sejak ia berkenalan dengan B.E. Kun Bu, entah sudah berapa kali ia menipunya, Maka kalau kini B.E. Kun Bu tidak memperayainya, itu memang wajar akan tetapi, kali ini memang benar Co Hyong yang menolong Li Cheng Lon, meskipun tidak setulus hati karena ia berniat jahat terhadap gadis tersebut. Saudara B.E. Co Hyong menarik nafas panjang. Memang benar aku yang menolongnya saudara B.E. akan mengetahui setelah kembali kekuat Chong San. Engkau sudah kerap kali menipuku, maka kali ini aku tidak akan memperayainya mulai gil sahut B.E. Kun Bu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saudara B.E. H wajah Co Hyong sudah berubah kelabu. Kalau engkau belum tahu jelas urusan itu, namun sudah membunuh aku, engkau akan menyesal kelab. B.E. Kun Bu tertegun ia menatap Co Hyong dengan tajam sekali dan berpikir tama dengan kening berkerut-kerut apabila benar Co Hyong yang menyelamatkan Li Cheng Lon, seharusnya B.E. Kun Bu berterima kasih padanya, seandainya saat ini membunuhnya, Bukankah akan menyesal kelab? Bagaimana kalau engkau masih menipu ku tanya B.E. Kun Bu? Bukankah kita akan bertemu kembali sahut Co Hyong, saat itu engkau boleh membunuhku? B.E. Kun Bu menatapnya lama sekali, kemudian manggut-manggut ketika melihat B.E. Kun Bu manggut-manggut, legalah hati Co Hyong. Saudara B.E. Co Hyong tersenyum apabila benar aku yang menolong Ngon Ali, harus bagaimana engkau berterima kasih padaku? Pertanyaan Co Hyong itu membuat B.E. Kun Bu tertegun, ia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Cobalah engkau katakan saja jawabnya kemudian saudara B.E., terus terang Co Hyong tersenyum lagi. Sebetulnya aku tidak menghendaki engkau berterima kasih padaku, cukup engkau mengembalikan Teng Tian Sin Chin padaku saja. Baik, B.E. Kun Bu menganggut kalau benar engkau yang menolong Ceng Lon, aku pasti mengembalikan senjata ini padamu. Saudara tidak akan suka ingkar janji tanya Co Hyong. Aku bukan orang yang ingkar janji, sahut B.E. Kun Bu. Setelah menyahut begitu, B.E. Kun Bu menjulurkan tangan kirinya untuk menotok jalan darah Co Hyong. Seketika Co Hyong berdiri tak bergerak, sedangkan kedua orang tua itu telah membuka semua pintu besi. B.E. Siow Hiap. Semua pintu besi telah kami buka, kalau kau cu tahu, kita pasti mati di sini, engkau harus segera pergi bersama kami, ujar salah seorang penjaga sungguh-sungguh. Tentu, B.E. Kun Bu menganggut, mari kita pergi mereka bertiga segera meninggalkan ruang batu itu. Terdengarlah suara air di dalam, rupanya air itu sudah mengalir keluar begitu pintu-pintu besi itu dibuka. Terdengar pula suara kaitian kau cu menggeram, yang disusul oleh suara bentakan nyaring Pek Yun Hui. Mendengar suara itu, B.E. Kun Bu langsung melesat ke sana, setelah melewati beberapa tikungan, ia melihat Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun sedang bertarung melawan kaitian kau cu. B.E. Kun Bu bersiul panjang sambil melesat, dan seketika tampak sinar putih berkelebatan. Begitu melihat kemunculan B.E. Kun Bu, semangat Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun terbangkit. Kaitian kau cu bertarung seimbang dengan Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun, kini ditambah B.E. Kun Bu, tentunya kaitian kau cu kewalahan menghadapi mereka bertiga, mendadak ia mengibaskan lengan jubahnya lalu melesat pergi. B.E. Kun Bu ingin mengejarnya, tapi Siye Bun Yun langsung mencegahnya seraya berkata, Jangan mengejarnya. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini dulu. Apakah mereka yang terkurung di dalam sudah keluar semua? Tanya B.E. Kun Bu, ia masih memikirkan para anggota kaitian kau yang terkurung itu. Mereka sudah keluar semua, sahut Pek Yun Hui. B.E. Kun Bu manggut-manggut, mereka bertiga lalu pergi, dan tak lama kemudian sudah berada di depan gua. Mereka bertiga sama sekali tidak berhenti, malah menggunakan ginkang melesat pergi secepat kilat. Setelah menempuh perjalanan 7-8 mil, barulah mereka bertiga berhenti, Siye Bun Yun menarik nafas lega dan berkata, Saudara B.E., begitu lama engkau pergi, kami kira engkau sudah celaka di dalam air itu. Begini, B.E. Kun Bu menutur mengenai apa yang dialaminya setelah tenggelam di dalam air dan lain sebagainya. Kenapa engkau tidak membunuh saja, Coh Yong, tanya Siye Bun Yun sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kalau benar Coh Yong yang menyelamatkan nyawa adik klon, bukankah secara tidak langsung aku telah berhutang budi padanya? Karena itu, aku pun merasa tidak tega membunuhnya, ujar B.E. Kun Bu. Tapi mengenai Teng Tian Xin Chin, Siye Bun Yun, mengerutkan kening, biar bagaimanapun, engkau tidak boleh mengembalikannya. Kakak Yong Pek, Yun Hui menatapnya, engkau masih belum tahu bagaimana sifat B.E. Kun Bu, kalau dia sudah berjanji begitu, tidak mungkin akan mengingkarinya. Dia sering menipumu, Saudara B.E., ujar Siye Bun Yun. Maka mengingkari janji terhadapnya juga tidak apa-apa. Saudara Siye Bun B.E., kun Bu menggelengkan kepala, aku tidak bisa berbuat begitu, karena aku tidak mau merendahkan diri sendiri. Sudahlah tanda sepek, Yun Hui. Kupikir, Coh Yong tidak mungkin berani datang di Kuat Chong San untuk meminta senjatanya itu, kita tidak perlu memperdebatkan itu, lebih baik kita sekarang kembali ke Kuat Chong San saja. Pek Yun Hui melirik Siye Bun Yun sambil memberi isyarat padanya, Siye Bun Yun tahu Pek Yun Hui melarangnya berdebat dengan B.E. Kun Bu. Tapi kalaupun benar Coh Yong yang menolong Li Cheng Lon, ia tetap akan mencegah B.E. Kun Bu mengembalikan senjata itu pada Coh Yong dengan suatu akal. Mereka bertiga langsung berangkat ke Kuat Chong San sepanjang jalan Siye Bun Yun sama sekali tidak menyinggung soal pengembalian senjata tersebut, tapi ia mengasah-asah. Otak untuk mencegah B.E. Kun Bu mengembalikan senjata itu pada Coh Yong. Bab ke-30 berangkat ke daerah suku Miao. Dalam perjalanan menuju Kuat Chong San, mereka sama sekali tidak menemui halangan apapun. Pada hari kedua, di saat hari mulai malam, mereka bertiga sudah memasuki Gunung Kuat Chong San, dan langsung menuju Gua Tian Kie. Di dalam gua tersebut tampak agak terang, hati B.E. Kun Bu berdebar tegang, karena ia khawatir Coh Yong mendustainya. Padahal Li Cheng Lon masih terbaring di tempat tidur. Seandainya begitu, entah harus bagaimana baiknya, sebab waktu Li Cheng Lon cuma tinggal beberapa hari, berarti sudah tiada waktu bagi B.E. Kun Bu mencari ular kilat hijau lagi. Ketika hatinya berdebar-debar tegang, munculah Nahai Peng tetapi tidak tampak Li Cheng Lon, oleh karena itu seketika hatinya tenggelam entah kemana. Guru tanya Pek Yun Hui. Apakah adik Lon sudah sadar? Nahai Peng tidak menyahut, melainkan menarik nafas panjang. Tentunya membuat B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun seakan tersiram air dingin, dan B.E. Kun Bu langsung mengucurkan air mata. Dia, dia sudah mati tanya B.E. Kun Bu terisak dengan wajah pucat pias. Apakah Nahai Peng tertegun siapa bilang dia mati? Dia ditolong oleh Coh Yong. Betapa girangnya B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun, namun juga merasa terkejut karena Coh Yong yang menolong Li Cheng Lon. Adik Lon. Adik Lon, seru B.E. Kun Bu. Akan tetapi, tiada sahutan dari dalam gua Tian Kie, itu membuat B.E. Kun Bu terheran-heran. Di mana adik Lon tanyanya. Nahai Peng menarik nafas lagi, itu sungguh mencengangkan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun, kenapa Anahai Peng menarik nafas panjang ketika B.E. Kun Bu menanyakan tentang Li Cheng Lon. Ayah angkat? Apa gerangan yang telah terjadi? Tanya B.E. Kun Bu. Tadi Siam Pek Isin Kun, ketua partai Swatsan datang kemari. Dia memberitahukan bahwa melihat Kun Lun Sem Chu berada di Nilem daerah Sukumiau. Hati B.E. Kun Bu cemas mendengar itu, sebab Kun Lun Sem Chu masih dalam keadaan gila, dan kini berada di daerah Miao yang masih primitif itu. Apapula yang akan terjadi atas diri Kun Lun Sem Chu. Lalu Li Cheng Lon. Guru. Apakah adik Lon sudah pergi? Tanya Pek Yun Hui. Setelah ketua partai Swatsan memberitahukan, Cheng Lo langsung menangis dan bahkan melesat pergi, aku segera menghadangnya tapi dia bilang harus pergi mencari Kun Lun Sem Chu. Kalau Lidak, hatinya tidak bisa tenang, jawabnya Hai Peng sambil menggeleng-gelengkan kepala dan menambahkan aku tidak bisa mencegahnya. Daerah Miao begitu luas, tepatnya Kun Lun Sem Chu berada di mana? Tanya B.E. Kun Bu. Apakah ketua partai Swatsan memberitahukan? Ketua partai Swatsan memang memberitahukan, Nah Hai Peng Manggut-Manggut. Kun Lun Sem Chu berada di Tokco Atam, telaga ular berbisa. Kalau begitu, apakah guru-guruku telah mati? Tanya B.E. Kun Bu dengan wajah muram. Mereka tidak mati, ramun keadaan mereka sungguh mengenaskan, Nah Hai Peng menarik nafas panjang, karena itu, Li Cheng Lon berduka sekali, sehingga langsung berangkat. Tanda petik. Ketika Nah Hai Peng berkata sampai di sini, B.E. Kun Bu bangkit berdiri dengan wajah cemas. Saudara B.E. Siai Bun Yun tahu akan kecemasannya. Tidak perlu cemas, tenang saja. Tapi guru, sepasang mati B.E. Kun Bu sudah basah. Saudara B.E. Siai Bun Yun menggenggam tangannya. Legakanlah hatimu, kami pun tidak akan tinggal diam. Lebih baik Tungguna Lo Chiampu E menyelesaikan penuturannya. Saudara Siai Bun B.E. Kun Bu memang tampak gelisah sekali lagi pula menyangkut adik Lon, maka kita harus segera berangkat ke daerah Miao. Guru. Apa yang diceritakan ketua partai swatsan tanya Pek Yun Hui. Dia bilang, telaga ular berbisa terletak di Tok Sui Tong, Gua Air Beracun, yaitu salah satu gua yang sangat berbahaya dari tujuh gua yang amat terkenal di daerah Miao, jawab Nah Hai Peng memberitahukan. Tok Sui Tong Chu, majikan Gua Air Beracun, dipanggil Suat Lo Kong Chu, Putri Suat Lo. Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun tertegun, kemudian mereka bertanya serentak dengan wajah penuh keheranan. Ternyata masih ada orang lain. Benar, Nah Hai Peng mengangguk Oh Ya. Kalian belum pernah mendengar tentang tujuh gua itu? Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu saling memandang. Mereka bertiga memang tidak pernah mendengar tentang ketujuh gua itu, sebab mereka sama sekali tidak pernah ke sana, lagi pula daerah Miao masih primitif, maka jarang ada orang ke sana. Siai Bun Yun memang pernah mendengar tentang tujuh gua tersebut, tetapi waktu itu ia masih kecil, masih berada di Cui Cuk San Chung, dan kini sudah lupa sama sekali. Guru, kami harus berangkat ke daerah Miao, harap guru menceritakan tentang keadaan daerah itu, agar kami bisa menjaga diri, ujar Pek Yun Hui. Terus terang, kaum Bulim Tiong Goan boleh dikatakan hanya beberapa orang yang mengetahui tentang tujuh gua di daerah Miao itu, Nah Hai Peng memberitahukan aku mendengarnya ketika masih berada di istana. Oh Siai Bun Yun mengerutkan kening, kalau begitu sudah lama sekali? Ya, Nah Hai Peng mengangguk, kemudian menarik nafas panjang dan tampak termenung. Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Bek E. Kun Bu tahu Nah Hai Peng sedang mengenang masa lalunya di istana bersama Cui Tiap, istrinya, sehingga wajah Nah Hai Peng kelihatan muram lama sekali barulah membuka mulut dengan meco bersimbah air. 20 tahun silam, Putri Lantai baru lahir, Tutur Nah Aipeng. Kepala Pengawal Istana mengundang seorang pesilat tinggi dari daerah Miao, kami baru tahu tentang daerah Miao dari pesilat tinggi itu. Ternyata ilmu silat aliran Miao sangat aneh, lihai dan lain daripada yang lain. Setiap gua dari tujuh gua itu terdapat pesilat tangguh. Bagaimana ilmu pesilat yang datang dari daerah Miao itu tanya Pek Yun Hui. Pada waktu itu, kepandayan pesilat Miao tersebut berada di atas kepandayanku, jawab Nah Hai Peng memberitahukan kami berdua sudah jadi teman akrab, namun akhirnya kami berpisah di tengah malam. Nalo Ciam Puee tanya Siye Bunyung Girang, apakah orang itu berkedudukan tinggi di daerah Miao? Kedudukannya di daerah itu memang tinggi, Sahut Nahai Peng sambil Manggut-Manggut, dia salah satu Tongcu, pemimpin gua, dari tujuh gua keramat di daerah Miao, dia dipanggil Ngai Tongcu. Bagus kalau begitu, ujar Siye Bunyung. Bukankah akan beres kalau kami ke sana mencarinya? Aku pun berpikir demikian, bahkan telah ku beritahukan pula pada Cheng Lon, tapi sudah sekian tahun, entah dia masih hidup atau sudah mati, Nah Hai Peng menarik nafas. Seandainya dia mati, tentunya dia punya anak, ujar Teg Yun Hui dan menambahkan ayahnya adalah teman baik guru, sudah pasti anak itu bersedia membantu kami. Mudah-mudahan begitu ujar Siye Bunyung mengenai seluk-beluk rimba persilatan daerah Miao. Harap lo Ciam Puee Sudi menjelaskannya ujar Siye Bunyung. NGMM Nah Hai Peng manggut-manggut, pada waktu itu, Ang Ngai Tongcu punya tujuh saudara seperguruan, guru mereka bernama Liat Pahtu. Orang tersebut berkepandayan sangat tinggi, dan dianggap sebagai raja di daerah itu, namun berhati kejam. Nah Hai Peng berhenti menutur sambil memandang Pek Yun Hui, Siye Bunyung dan Bek E Kun Bu, setelah itu barulah melanjutkan. Kemanku itu bilang, Liat Pahtu bermukim di tebing curam, dan jarang kemana-mana, kalau kalian sudah tiba di daerah Miao itu, berupayalah agar tidak bertemu Liat Pahtu. Guru Pek Yun Hui mengerutkan kening. Tadi guru bilang Kun Lun Sem Cu dikurung oleh Tok Sui Tong Cu yang dipanggil Suat Lokong Cu, itu apa gerangannya? Aku pun tidak habis berpikir, Nah Hai Peng menggeleng-gelengkan kepala, aku bilang begitu, sebab tiada seorang wanita pun di antara Citong Tong Cu, pemimpin tujuh gua keramat. Ayah Angkat tanya Bek Kun Bu mendadak kenapa Ayah Angkat tidak memberitahukan nama pesilat dari daerah Miao itu pada kami? Aku pun tidak tahu namanya, Sahut Nah Hai Peng. Eh, Bek Yun Hui terengang bukankah guru teman? Akrabnya? Kenapa dia tidak memberitahukan namanya? Justru karena kami sangat akrab, maka dia tidak mau memberitahukan namanya padaku, Sahut Nah Hai Peng sambil menarik nafas. Kok begitu tanya Bek Yun Hui? Dia bilang, kalau memberitahukan namanya padaku, itu akan membuat diriku dalam bahaya, jawab Nah Hai Peng. Dia meninggalkan daerah Miao, rupanya juga terpaksa dan ada sesuatu yang terganji dalam hatinya. Loh Ciam Pue, bagaimana raut muka orang itu? Tanya Sia Bun Yun. Dia orang Miao, berbadan tinggi besar dan di keningnya terdapat sebuah tanda bulan sabit, Nah Hai Peng memberitahukan katanya, keluarganya turun-temurun harus ada tanda tersebut di kening. Kalau begitu, gampang bagi kami mencarinya, ujar Sia Bun Yun. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Tanya Bek Yun Hui yang tidak sabaran. Pek Yun Hui ingin mengatakan sesuatu, tapi Nah Hai Peng cepat-cepat memberi isyarat padanya, maka Pek Yun Hui mengatakan yang lain. Kaka Yun dan adik Kun Bu boleh bersiap-siap, aku pun harus bersiap-siap pula, lalu kita langsung berangkat ke daerah Miao. Pek Yun Hui melangkah ke dalam gua Tian Kie, dan Nah Hai Peng mengikutinya dari belakang. Guru bisik Pek Yun Hui. Ada suatu urusan. Anak Tai Sahut Nah Hai Peng dengan kening berkerut engkau harus lebih cermat aku pun harus memberitahukan bahwa perjalanan menuju daerah Miao sungguh berbahaya sekali. Aku sudah tahu itu, tapi masih kurang jelas akan situasi sebenarnya di daerah itu, ujar Pek Yun Hui. Setelah aku akrab dengan Angai Tong Chu, maka aku sering memperhatikan gerak-geriknya. Kelihatannya dia seperti terakam sesuatu, seakan ada suatu kejadian atau perubahan di daerah Miao. Oh, di daerah Miao masih terdapat banyak tempat yang belum pernah dijamah manusia, tempat-tempat itu penuh dihuni ular berbisa dan binatang berbisa lainnya, sedangkan orang Miao memang mahir menggunakan binatang berbisa, maka kalau kalian kurang hati-hati, tentu bisa pergi tak bisa pulang lagi. Grup Pek Yun Hui tertegun, kemudian bertanya, apakah Ketua Swatsan tidak bilang apa-apa lagi? Ketika dia datang kemari memberitahukan itu, kelihatannya masih menyimpan suatu rahasia. Nah hai peng menarik nefas, lagi pula keningnya agak kehijau-hijauan, pertanda dia telah terkena racun, dan juga kedengarannya kini Cip Tong yang di daerah Miao, sudah tidak menuruti perintah liatlah itu lagi, melainkan di bawah perintah Tok Sui Tong Cu Suat Lokong Cu Justru itulah yang sangat membingungkan. Tampak Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu melangkah ke dalam, karena itu Pek Yun Hui segera berkata pada Nahai Peng. Guru, aku ingin menanyakan sesuatu, harap guru cepat menjawab. Engkau ingin bertanya tentang apa bagaimana dengan Kun Lun Sem Cu? Tadi B.E. Kun Bu berada di tempat, maka aku tidak mau mengatakannya, sebab akan membuatnya bertambah cemas. Ucapan Nahai Peng terputus, karena B.E. Kun Bu telah berseru. Kakak Dek, kami sudah siap berangkat. Kalian berdua jalan duluan, aku masih ingin berpesan sesuatu pada anak Taisahut Nahai Peng. Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu memang merasa heran, tapi mereka berdua tidak berani bertanya apapun, dan langsung melangkah keluar. Ternyata Tok Sui Tong Cu tahu kalau Kun Lun Sem Cu terkena racun, maka ingin mengeluarkan racun itu dan dicampur dengan racunnya, sehingga akan teripta semacam racun yang sangat lihai luar biasa. Ujar Nahai Peng setelah Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu melangkah pergi, karena itulah, Kun Lun Sem Cu dikurung di dalam Tok Co Atam. Setiap hari ratusan ular berbisa menyedot darah mereka. Kalau begitu, wajah Pak Yun Hui berubah, bukankah? Kun Lun Sem Cu pasti sudah mati. Tidak juga, Nahai Peng menggelengkan kepala. Sebab Suat Lokong Cu terus mengontrol setiap hari, maka Kun Lun Sem Cu tidak akan mati di gigi tular berbisa itu. Apakah adik Lun tahu tentang itu? Tanya Pak Yun Hui. Ketika ketua Suat San baru mau memberitahukan aku. Memberi isyarat padanya, jawab Nahai Peng. Oh Oh Pak Yun Hui menarik nafas lega. Anak Tai pesan Nahai Peng. Tentang itu jangan sampai Kun Bu mengetahuinya. Ya, Pak Yun Hui mengangguk. Mereka berdua lalu berjalan keluar, sedangkan Si Aibun Yun dan B.E. Kun Bu sudah menunggu di sana. Guru. Kami berangkat ucap Pak Yun Hui lalu melesat ke arah Si Aibun Yun dan B.E. Kun Bu. Kakak dek. Ayah angkatku bilang apa padamu tanya B.E. Kun Bu. Pada dasarnya Pak Yun Hui bukan gadis yang suka berbohong, namun kali ini terpaksa, itu sesuai dengan pesan Nahai Peng, agar B.E. Kun Bu tidak mengetahui keadaan Kun Lun Sam Chu. Guru ku berpesan sahut Pak Yun Hui sambil. Memandang Si Aibun Yun, dalam perjalanan menuju daerah Miao, kita harus mencari jejak Nasyao Tiap. Nalo Chiampu E memang berduka sekali atas kepergian Nonana, sambung Si Aibun Yun yang tahu akan maksud Pak Yun Hui. Karena itu, kita pun harus menaruh perhatian terhadap jejak Nonana. Sebetulnya B.E. Kun Bu agak beruriga akan perkataan Pak Yun Hui, tapi setelah Si Aibun Yun berkata begitu, ia pun peraya. Benar, B.E. Kun Bu manggut-manggut alangkah baiknya kalau kita bisa bertemu adik Si Aibun Yun, jadi kita bisa menunggang Hian Giok menuju daerah Miao, itu dapat mempersingkat waktu. Tapi tidak mungkin kita berempat menunggang Hian Giok, sahut Pak Yun Hui sambil tersenyum. Kalau bisa bertemu Nonana, apa salahnya Saudara B.E. berangkat duluan dengan Nonana Ujar Si Aibun Yun. Karena Si Aibun Yun dan Pak Yun Hui mengalihkan pembicaraan pada Nasyao Tiap, maka B.E. Kun Bu tidak bertanya tentang Kun Lun Sem Chu. Namun mendadak ia menarik nafas panjang. Entah bagaimana keadaan guru dan adik Lon, itu sungguh mencemaskan, B.E. Kun Bu mengjeleng-gelengkan kepala. Itu tidak perlu dicemaskan, kalau kita sudah tiba di daerah Miao, bukankah kita akan tahu jelas tentang keadaan mereka? Ya, B.E. Kun Bu manggut-manggut, mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan menuju daerah Miao dengan perasaan terokam. Betapa gusarnya Co Hyong karena kehilangan Teng Tian Sin Chin, dan gagal bersama Ketian Kau Chu membasmi sembilan partai besar di Tionggoan, Akan tetapi, ia yakin B.E. Kun Bu pasti mengembalikan senjatanya itu, apabila sudah tahu Li Cheng Lon ditolong olehnya. Padahal sesungguhnya Co Hyong mengira, setelah memperoleh Teng Tian Sin Chin dan mempelajari ilmu silat. Dan Sam Im Sin Mi, dirinya pasti bisa malang melintang di rimba persilatan tanpa tanding. Akan tetapi, justru diluar dugaannya sama sekali oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk kembali ke Tuan Hunnya dulu, Talu pergi mengambil Teng Tian Sin Chin, barulah berangkat ke Arabia bersama kakak seperguruan gurunya untuk memperdalam ilmunya, Setelah itu, ia akan kembali ke Tionggoan bernama para peilat tinggi dari Arabia. Co Hyong melakukan perjalanan dengan tergesa-pesa. Tak terasa harip pun sudah mulai malam. Mendadak ia mendengar suara derap kaki kuda di belakangnya, Segeralah ia menyingkir ke samping dan sekaligus bersembunyi. Kuda itu berlari cepat tampak seorang berpakaian putih berada di punggungnya, Yang tidak lain adalah Pek Isin Kun, ketua Partai Swatsan. Dan begitu melihat orang itu adalah ketua Partai Swatsan, timbulah rasa dendam dalam hati Co Hyong, Sebab Partai Swatsan juga mengambil bagian di Tuan Hunnya dalam melawan Partai Tian Liyong. Seketika juga Co Hyong menyerang dengan gelang emasnya, Namun gelang emas itu tidak diarahkan ke Pek Isin Kun, Melainkan ke kaki kuda. Plak! Kuda itu terpukul gelang emas pada bagian kakinya, Sehingga roboh seketika. Pek Isin Kun terpental ke depan dan jatuh duduk tak bergerak, Membuat Co Hyong terheran-heran. Berselang beberapa saat kemudian, Barulah Co Hyong mendekatinya sambil menyerangnya dengan gelang emas. Buuk! Punggung Pek Isin Kun terpukul, Tapi Pek Isin Kun tetap diam. Itu pertanda Pek Isin Kun telah mati sebelum jatuh, Co Hyong tidak habis berpikir, Siapa yang membunuh ketua Partai Swatsan itu? Co Hyong mengerutkan kening, Lalu mendorong tubuh Pek Isin Kun hingga roboh tertelentang. Begitu tubuh Pek Isin Kun tertelentang sepasang metu Co Hyong terbelalak. Ternyata ia melihat seekor ulat aneh bertaring merayap keluar dari kening Pek Isin Kun. Betapa terkejutnya Co Hyong, Dan langsung mundur dua langkah sambil memperhatikan ulat aneh itu. Co Hyong mengerutkan kening, Sebab ia tidak pernah mendengar ada kaum bulim yang menggunakan ulat aneh untuk membunuh orang. Ketika ia sedang termangu-mangu, Mendadak terdengar lagi suara derap kaki kuda, Dan ia pun segera menoleh. Tampak seekor kuda sedang berlari kencang, Penunggangnya seorang gadis. Co Hyong terus memperhatikan kuda yang semakin mendekat itu. Co Hyong terbelalak dan hatinya pun berdebar-debar tidak karuhan. Ternyata gadis itu adalah Li Cheng Loon. Kenapa gadis itu memacu kudanya begitu cepat? Co Hyong tidak habis berpikir, Namun ia tidak berani menampakkan diri, Karena khawatir kalau-kalau nasiaw tiap mengikuti gadis itu. Mendadak kuda itu berhenti, Dan Li Cheng Loon meloncat turun, Sekaligus mendekati mayat Pek Isin Kun. Pek Isin Kun ujar Li Cheng Loon. Apakah hengka sudah mati? Kalau belum harap bersuara. Mendengar ucapan itu, Co Hyong nyaris tertawa geli, Ternyata Co Hyong telah bersembunyi ketika Li Cheng Loon menghentikan kudanya. Pek Isin Kun. Engkau bilang guruku bertiga berada di Tok Sui Tong di daerah Miao, Namun Paman Nam melarangmu melanjutkan tentunya masih ada sesuatu yang engkau rahasiakan, Kini engkau sudah mati, aku harus bertanya pada siapa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Cheng Loon, Co Hyong mengerti pula, Ia yakin, ketua partai SWAT San itu kekuat Cong San memberitahukan tentang jejak Kun Lun Sam Chu berada di daerah Miao, Maka Li Cheng Loon berangkat ke sana. Dapat dibayangkan betapa girangnya Co Hyong bertemu gadis itu. Ketika Li Cheng Loon menghampiri kudanya, barulah Co Hyong memunculkan diri sambil berseru. Nonali. Li Cheng Loon terkejut sambil menoleh, dilihatnya Co Hyong memandangnya sambil tersenyum manis. Nonali, aku nih jangan takuti ujar Co Hyong. Begitu melihat Co Hyong, kening Li Cheng Loon berkeru C6 Hyong bentaknya, engkau masih punya muka. Denganku? Nonali. Co Hyong tertawa getir, sebetulnya aku. Memang tidak ingin bertemu denganmu, tapi... Tanda petik. Kenapa? Ketika Pek Isin Kun hampir menarik nafas penghabisan dia memberitahukan padaku. Dia memberitahukan apa padamu tanya Li Cheng Loon cepat. Ya ah Co Hyong menarik nafas panjang, sudahlah. Tidak perlu ku beritahukan padamu, Nonali, sampai jumpa. Co Hyong membalikan badannya, kelihatannya ia ingin melangkah pergi, itu membuat Li Cheng Loon gugup dan langsung berseru. Saudara Co, tunggul. Ada petunjuk apa, Nonali sahut Co Hyong acuh tak acuh. Pek Isin Kun bilang apa padamu tanya Li Cheng Loon. Bukankah tadi engkau bilang, aku sudah tidak punya muka bertemu denganmu. Nah, lebih baik aku pergi, jadi engkau tidak perlu bertanya apapun padaku sahut Co Hyong, sampai jumpa. Bagaimana sih engkau Li Cheng Loon bertambah gugup ketika melihat Co Hyong hendak melangkah pergi, engkau menghendaki bagaimana, baru bersedia memberitahukan padaku? Nonali seorang gadis cerdas, tentunya tidak perlu ku katakan, bukan sahut Co Hyong. Kalau begitu, Li Cheng Loon berpikir sejenak. Kemudian melanjutkan kejadian dulu tidak akan kuungkit lagi, asal engkau tidak jahat, aku pun tidak akan memandang rendah dirimu. Co Hyong merasa girang, dan wajahnya pun langsung cerah-ceria begitu mendengar ucapan itu. Terima kasih, Nonali ucapnya. Sudahlah, jangan terus omong kosong tandas Li Cheng Loon, beritahukan padaku, apa yang dikatakan Bek I Sin Kun? Dia bilang, Co Hyong berhenti mendadak sambil menatap Li Cheng Loon, Nonali, apakah cuma engkau seorang diri berangkat ke daerah Miao? Ya, gadis itu menganggup cuma aku seorang diri. Co Hyong berlegah hati, lalu ujarnya dengan suara rendah. Bek I Sin Kun bilang, Kun Lun Sem Chu terkurung di Tok Sui Tong, Co Hyong mengatakan begitu, karena mendengar gumaman Li Cheng Loon tadi. Benar, Li Cheng Loon manggut-manggut Tok Sui Tong Chu dipanggil Suat Lokong Chu. Co Hyong sama sekali tidak tahu tentang itu, kini Li Cheng Loon memberitahukan, maka Co Hyong pura-pura mengerutkan kening. Betul Suat Lokong Chu itu sangat lihai, Kun Lun Sem Chu disiksa. Tanda petik. Air muka Li Cheng Loon langsung berubah, bahkan air matanya pun sudah berucuran ia langsung meloncat ke punggung kuda. Hei teriak Co Hyong, engkau mau ke mana ke daerah Miao, Sahut Li Cheng Loon. Nonali perkataanku masih belum selesai seru Co Hyong. Oh gadis itu menatapnya. Nonali, daerah Miao begitu jauh, tidak baik engkau berangkat ke sana seorang diri, lagi pula daerah itu sangat berbahaya, ujar Co Hyong. Apa boleh buat Sahut Li Cheng Loon, biar bagaimanapun aku harus berangkat ke sana. Nonali, tadi engkau bilang tidak akan mengungkit kejadian yang telah berlalu, aku sangat berterima kasih padamu, ujar Co Hyong sambil tersenyum kebetulan aku tidak punya urusan lain, bagaimana kalau aku menyertaimu ke daerah Miao. Tidak Li Cheng Loon menggelengkan kepala, kata kakak Pek dan kakak Siya Otiap, engkau berhati jahat, licik dan sadis. Maka aku tidak mau melakukan perjalanan bersamamu. Nonali, Co Hyong menarik nafas panjang, terus terang, suat lokong cu itu teman baikku, maka kalau aku menyertaimu dan bertemu dengannya, kun lun sem cu pasti dibebaskan. Li Cheng Loon menatapnya dalam-dalam, kelihatannya gadis itu tidak begitu memperayai omongan Co Hyong. Co Hyong ditatap dengan demikian, malah jadi tertegun karena betapa indahnya sepasang metu gadis itu, sehingga mulut Co Hyong menganga lebar. Eh wajah Li Cheng Loon kemerah-merahan. Kenapa engkau? Oh Co Hyong tersentak sudah lama aku kenal dia, ketika itu partai Tian Lyong masih berdiri. Dia dipanggil suat lokong cu, pasti cantik sekali orangnya, ujar Li Cheng Loon. Tapi kalau dibandingkan dengan engkau, dia masih kalah cantik, sahut Co Hyong sambil tertawa. Engkau jangan suka omong yang bukan-bukan tandas Li Cheng Loon dengan wajah memerah. Nonali, terus terang, Co Hyong menatapnya dalam-dalam, aku memang sering bertemu gadis cantik, tapi tidak ada yang menyamai kecantikanmu. Sesungguhnya aku tidak begitu cantik, sebab masih banyak gadis lain yang cantik jelita, sudahlah jangan terus membicarakan ini. Kalau begitu, bolehkah aku menyertaimu ke daerah Miao? Tanya Co Hyong.